Buron terbidana kasus percobaan pembunuhan Hendra Subrata alias Anye berhasil dipulangkan ke Indonesia. Selama 10 tahun bersembunyi di Singapura, ternyata ia menggunakan identitas palsu. Selama itu, Hendra menggunakan paspor dengan identitas palsu atas nama Endang Rifai. Hal ini diungkapkan Kapus Penkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Leonardo Ebenezer, saat konferensi pers deportasi buronan Hendra Subrata pada Sabtu 26 Juni 2021 malam. Dilansir Tribunews.com, Leonardo mengatakan Hendra Subrata menggunakan paspor dengan identitas palsu atas nama Endang Rifai. KBRI Singapura berhasil membungkarnya saat Hendra Subrata hendak memperpanjang paspornya. Saat itu, Hendra hendak memperpanjang paspor pada tanggal 17 Februari 2021 di KBRI di Singapura. Namun, petugas atas imigrasi KBRI Singapura curiga dengan Hendra yang saat itu sudah berganti nama, yaitu Endang Rifai. Disebutkan, Hendra kemudian mulai gelisah dan marah karena merasa proses wawancara paspornya lama. Ia juga ingin cepat selesai dan mengaku harus menjaga istrinya yang sedang sakit di rumah. Hingga kemudian petugas menanyakan siapa nama istrinya dan Hendra menyebutkan nama Linawati Wijaya. Namun, saat ditelusuri, petugas menemukan bahwa nama suami dari Linawati Wijaya yang diteluskan bukanlah Endang Rifai, melainkan Hendra Subrata. Saat itu, petugas atas imigrasi tidak bisa melakukan tindakan. Lantaran harus diperiksa silang dengan data yang ada untuk mengetahui siapa, nama asli dari Endang Rifai. Hasil cek ulang yang dilakukan atas imigrasi dan atas kepolisian dengan Direkturat Jenderal Imigrasi dan Kepolisian Republik Indonesia pun mendapati bahwa Endang Rifai tak lain adalah Hendra Subrata yang sudah menjadi DPU selama 10 tahun. Hingga kemudian, Hendra Subrata kembali diminta untuk datang ke KBRI guna pemeriksaan terkait perpanjangan paspor yang diajukan. Namun, ia tidak pernah datang kembali lantaran tahu identitas aslinya sudah terbongkar. Sebelumnya diberitakan, Hendra Subrata dipulangkan dari Singapura dan tiba di Jakarta pada Sabtu 26 Juni 2021 malam. Hendra Subrata merupakan terpidana kasus percobaan pembunuhan terhadap rekan bisnisnya bernama Hermanto Wibowo. Ia melarikan diri sejak 2011, seusai dijatuhi hukuman 4 tahun penjara lantaran terbukti bersalah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!